Halo Became someone Who loot Or became someone Or have the team Became someone Behind the screen Mungkin sering terlintas Bagi kalian Yang sedang dipimpin Untuk menjadi yang memimpin Yang memimpin Untuk Yang mencari sebuah team Hingga akhirnya The final position To be an owner It's true Apa ya Mungkin sering Bagi kalian Untuk Berusaha untuk Menggapai itu Untuk menjadi pemimpin Ataupun Yang mencari pemimpin Agar Memimpin sebuah team Atau yang lebih tinggi dari itu Hingga akhirnya menjadi Sebuah pemilik Owner Owner Yang semata-mata mungkin Tinggal terima uang Tinggal Tinggal have fun Tinggal habisin uang Tanpa perlu Kalian mikirin lagi Besok Saya harus kerja apa Gitu loh Apa yang harus saya kerjakan besok Mungkin Ya mungkin Mungkin sebagian Dari kalian Pernah Berpikir seperti itu Karena sebagian lagi Mungkin sudah mencapai titik itu Yang dia menjadi seorang pemimpin Ataupun dia yang sudah menjadi Orang yang mencari team Hingga akhirnya Ada juga yang sudah Menjadi owner Come on guys Nobody to Nobody not want To lead something Jika itu kalian Ya mungkin ada masalah Pada diri kalian Ataupun Mungkin kalian sudah nyaman Dengan posisi kalian sekarang ini Yang masih tetap di bawah Tapi pada dasarnya Kita itu Ingin memimpin sesuatu Ingin mempunyai Hal yang lebih Karena manusia itu Tidak pernah puas Ya jika Jika kalian memang Tidak ada kepikiran Seperti itu If that's you You're not comfortable To being a leader Tadi Baru ceramain Sama Leader Yang pernah memimpin Saya Dia bilang kayak gini Pernah gak kepikiran Untuk jadi Seorang pemimpin Pernah gak Berpikir Untuk mencari Sebuah team Pernah gak Kepikiran Untuk menjadi Seorang owner Ya saya jawab sih Ya pernah Dia bilang kayak gini Pada saat ini Aku adalah orang yang Sedang mencari team Dan aku juga seorang owner Yang seharusnya tinggal Terima uang Tapi Tapi karena aku Masih Terikat Terhadap Sesuatu hal Jadi tetap Aku harus Mempertanggungjawabkan itu Ya Dia seorang Owner Kecil Masih dibilang kecil Tergolong kecil Tapi untuk Penghasilan yang lumayan Dengan upah Yang dia terima Juga lumayan Ya Compare aja sih Upah yang segitu Dan penghasilan yang segitu Di Perusahaan yang dia miliki Ini bukan Motivasi sih Sekedar Sharing Bagi kalian Para pendengar Meskipun Aku juga masih Di bawah Yang akan terus Beranjak naik Aku juga ingin Mengajak kalian Untuk berpikir Ke depan Apa yang akan kita Lakukan ke depan Setahun Setahun Dua tahun Lagi mungkin Beberapa tahun Lagi mungkin Tetapi Itu bukan Hal yang buru-buru Untuk menjadi Seorang pemimpin Ataupun Yang lebih tinggi Dari itu Agar kalian Siap Lakukanlah Hal yang sedang Kalian jalani Dan Pahamilah Tentang Yang kalian jalani Itu Yang ada Di sekitar Kalian Banyak Yang dari Nol Belum punya Apa-apa Hingga Akhirnya Memiliki Sesuatu Hal yang Bisa dibilang Menjadi Kepuasan Tersendiri Bagi mereka Namun Di samping Samping itu Mereka juga Mendapatkan Hasil Jeripaya Mereka Walaupun Tujuan Awalnya Mereka Tidak Mengingat Hal itu Apa ya Banyak Boleh dibilang Pekerja Yang nyaman Dengan Kondisinya Seperti itu Karena Dengan Upah Yang mereka Anggap Sesuai Apa yang mereka Anggap besar Hanya saja Dengan Titel Yang kecil Gitu Dengan Capatan Yang kecil Come on Bagi kalian Yang suka Main Game Kalian juga Selain Ingin Menghibur Diri Kalian Kalian juga Pengen Sekali Mungkin Untuk Menjadi Hebat Untuk menjadi Pro Dalam Bidang Itu Dalam Game Itu Mungkin Seperti Panutan Kalian Ataupun Bekerja Kalian punya Panutan Tersendiri Dalam Bekerja Kalian Ingin Menjadi Number One At Your Company Memimpin Sebuah Tim Sendiri Ataupun Kalian Yang Mencari Tim Tersebut Lagi Dan Lagi Ini Bukan Motivasi Hanya Sekedar Sharing Karena Untuk Menjadi Motivator Itu Tidak Mudah Dan Saya Juga Belum Berminat Untuk Menjadi Motivator Saya Hanya Senang Untuk Sharing Berbagai Hal Bercerita Hingga Mendengarkan Berberapa Hal Yang Mungkin Itu Konyol Ataupun Yang Bermanfaat Gitu Kita Tidak Salah Untuk Belajar Hanya 6 Tahun Di Tempat Pendidikan Ataupun 9 Tahun 12 Tahun 16 Tahun Ataupun Yang Kurang Dari Setahun Kita Berada Di Dalam Lingkungan Pendidikan It's Okay Karena Banyak Hal Tidak Tidak Cuma Pendidikan Yang Harus Kalian Dapatkan Tapi Juga Harus Punya Pengalaman Pengalaman Hidup Asam Manis Kehidupan Jatuh Cinta Hingga Akhirnya Patah Hati Diterima Kerja Hingga Akhirnya Harus Di PHK Ataupun Resign Untuk Mendapat Kerja Yang Lebih Baik Ataupun Upah Yang Lebih Baik Menikah Hingga Akhirnya Berpisah Itu Sudah Seperti Seleksi Alam Begitu Juga Dengan Kalian Berada Di bawah Memiliki Seorang Pimpinan Pimpinan Kalian Setelah Itu Setelah Kalian Menjadi Seorang Mimpin Kalian Juga Ingin Mencari Sebuah Tim Menjadi Orang Yang Mencari Tim Tersebut Mungkin Sering Terlintas Kalian Hanya Saja Beberapa Sebagian Dari Kalian Tidak Ingan Untuk Mencapai Hal Tersebut Ataupun Belum Ada Fikiran Untuk Mencapai Hal Tersebut Karena Di Saat Ini Kebanyakan Orang Kebanyakan Dari Kalian Hanya Bisa Mengkritisi Dan Mengkritisi Bukan Dalam arti Kalian Lebih Banyak Memotivasi Kalian Lebih Banyak Untuk Menjatuhkan Ya Pada Saat Ini Mungkin Indonesia Sedang Berada Di Kondisi Ada Seorang Pemimpin Yang Dinyatakan Buruk Yang Dianggap Buruk Bagi Sebagian Orang Dan Tetap Dipuji Bagi Sebagian Orang Pernah Kalian Terpikir Untuk Menjadi Yang Nomor Satu Di Indonesia Mungkin Pernah Mungkin Juga Tidak Tetapi Apakah Pikiran Kalian Sudah Sampai Kesana Apabila Hal itu Sudah Datang Apakah Kalian Sudah Siap Mungkin Belum Atau Ya Sudah Siap Ya Merasa Sudah Siap Benar Siap Tetapi Kalau Sudah Sampai Di Posisi Itu Apakah Kalian Akan Siap Untuk Mendapatkan Hal Yang Terjadi Saat Sekarang Ini Dikritisi Apapun Yang Kalian Lakukan Itu Dianggap Salah Dan Saya Bukan Pendukung Nomor Satu Ataupun Pendukung Nomor Dua Jadi Netral Saya Berharap Ada Pilihan Nomor Tiga Tetapi Tetap Dikaji Sebelum Memilih Ini Untuk Keadaan Indonesia Akan Lebih Baik Balik Lagi Untuk Menjadi Pemimpin Ataupun Mencari Seorang Pemimpin Untuk Pemimpin Sebuah Tim Untuk Menjadi Pemilik Sadarlah Sekarang Kita Berada Di Zaman Dimana Dimana Umur 55 Tahun Itu Sejadi Dipensiun Pensiun Mungkin Lebih Ataupun Bisa Pensiun Dini Seorang Pemain bola Juga Ingin Menjadi Kapten Dalam Tim Tersebut Seorang Seorang Anak Buah Kapten Juga Ingin Menjadi Kapten Dalam Kapal Marilah Kita Bangun Bersama Sama Kita Tanam Dalam Pikiran Kita Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Daripada Sekarang Tanpa Harus Menjatuhkan Berbuat Curang Ataupun Ini Tidak Diharuskan Tapi Kalian Harus Tetap Merangkak Naik It Must Not Shoot It Must Amin Haruslah Kalian Berpikiran Maju Dan Apabila Kalian Sudah Siap Untuk Menjadi Pemimpin Terkadang Itu Juga Ada Beberapa Kendala Yang Dimana Yang Sedang Memimpin Kalian Itu Lebih Baik Daripada Kalian Maka Jadilah Yang Lebih Baik Lagi Bukan Untuk Merenungi Untuk Selalu Mengeluh Tapi Lakukanlah Yang Terbaik Karena Ketika Seorang Pemimpin Sadar Bahwasannya Dia Jauh Tidak Lebih Baik Daripada Yang Di Bawahnya Mereka Yang Mempunyai Jiwa Besar Akan Dengan Senang Hati Memberikan Kalian Posisi Itu Ya Mungkin Ini Masih Berantakan Tidak Seperti Yang Saya Bilang Sebelumnya Tapi Amin Inti Dari Yang Saya Omongin Yang Saya Bahas Ini Itu Marilah Kita Merangkak Naik Jangan Sampai Ada yang Menjatuhkan Jangan Lagi Ada yang Berbuat Curang Ataupun Yang Bertindak Ya Bisa Dibilang Bertindak Bodoh Untuk Enggapai Sebuah Titik Dimana Kalian Berat Di Atas Being Leader Being Someone To Find Teams Or Being Owner To Have Some Employ Some Employees Mengkritisi Bukan Berarti Kalian Hanya Mengatakan Hal-hal Yang Tidak Bagus Mengkritisi Itu Dengan Baik Gitu Jadi Setidaknya Kalian Memberikan Beberapa Saran Menurunkan Lebih Baik Ya Kalian juga Tidak Terima Dengan Namanya Kritik Kritik Kita Menyakitkan Tetapi Ada Juga Kritik Yang Membangun Ya Pada Saat Ini Saya Aku Sedang Ingin Mengutarakan Maksud Hati Sedang Ingin Mengatakan Hal ini Besok Mungkin Berbeda Lagi Besok Besok Berbeda Lagi Tapi Semoga Kalian Memahami Dari Pembahasan Ini Kalian Menikmati Apa yang telah Saya Bicarakan Pada Pada Dasarnya Ini Bukan Sebuah Video Bukan Sebuah Clickbait Dan Terima kasih Kalian Telah Mendengarkan Saya Juga Butuh Like Dislike Komentar Saran Or Kritik Subscribe Maybe Because I Want To This For Good I Hope I Being Good And Greer And Best From Before Tapi Saya Tetap Berusaha Belum Mencapai Semua Itu Pada Intinya Majulah Dengan Pikiran Kalian The ending Of this I Untuk B 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